KPK tidak memberikan jaminan bahwa ponsel sampai catatannya itu tidak disalahgunakan. Bagaimana tanggapannya? Ya semua proses penyitaan sampai dengan apabila itu merupakan barang bukti elektronik, maka ada proses pengkloningan. Itu semua terstandarisasi di KPK dan di audit setiap tahun KPK. Artinya semua barang bukti, baik dokumen maupun barang bukti elektronik itu akan melalui proses yang terverifikasi. Dan bila pertanyaannya adalah kapan itu dikembalikan, jawabannya adalah bila penyidik menganggap barang bukti tersebut sudah tidak lagi digunakan dalam pembuktian perkara yang sedang ditangani. Apabila masih digunakan tentunya barang bukti tersebut akan tetap dilakukan proses penyitaan sampai dengan proses persidangan. Dan sampai dengan keputusan hakim nanti sampai dikembalikan kepada yang bersangkutan atau dirampas untuk negara, nah itu nanti tergantung keputusan hakim apabila barang buktinya nanti ikut di berkas perkara ya, masuk dalam berkas perkara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.